Anda kembali di Anyu Siang, Pemirsa ini love juga untuk para wanita atau ibu-ibu di luar sana yang mungkin sering ikut Arisan, ini harus hati-hati love. Karena seorang wanita pelaku Arisan fiktif di Seragen, Jawa Tegak, berhasil ditangkap polisi. Pelaku yang telah merugikan anggota Arisan, 300 juta rupiah sempat buron. TM 42 tahun warga desa Kembang Sari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini hanya bisa tertunduk saat dikirim petugas. TM sempat buron setelah menjadi tersangka kasus Arisan fiktif yang merugikan ratusan anggota dari berbagai desa di Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Arisan dibetuk TM sejak 2014 lalu dengan sistem pengocokan 46 kali setahun dengan bonus parsel sembako. Namun beberapa tahun terakhir Arisan mulai menemui hambatan karena tersangka tidak bisa mengembalikan uang para anggota. Tersangka kemudian kabur ke berbagai tempat di Jawa Tengah. Sudah ada 400 orang yang merasa menjadi korban dari Arisan tersebut. Dari kerugian yang sudah kami tanggung, kurang lebih ada 430 juta rupiah yang sudah diambil oleh tersangka. Tersangka mengaku Arisan yang dibentuknya mulai terhambat setelah uang dipakai untuk membeli mobil. Rumah juga membayar utang-utang Arisan. Tersangka dijerat pasal 378 dengan ancaman 4 tahun penjara. Terima Jokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainius melaporkan.